assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat-sobat musafriyan channel manapun kalian berada jumpa lagi bersama saya musafriyan channel gimana nih kabar kalian saya doakan semoga sehat selalu saya juga sehat amin amin ya robbal almin pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial sederhana cara memasang dan melepas kaca helm disini saya mempunyai kelepasan kaca helm bubuk dan memasangnya kembali ya oke sangat mudah cara pemasang dan lepasannya tapi sebelum kita masuk ke videonya selalu jangan lupa untuk usafriyan channel ya dengan subscribe subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari musafriyan channel Oke terima kasih Mari kita masuk ke videonya oke teman-teman kita masuk ke proses pertama kita melakukan proses kelepasan kaca helm bubuk dulu ya kalau teman-teman seperti ini ini kita membutuhkan obeng min seperti ini ya teman-teman jadi cara kalau pasnya adalah kita lupa dulu baut bagian tengahnya nih teman-teman kita 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 dorong ke atas ya menggunakan obeng min seperti ini kita dorong ke atas seperti ini kita dorong ke atas pelan-pelan ya ingat teman-teman pertama kita buka helm kaca helm bubukanya kita buka dulu yang tengah seperti ini kita dorong ke atas seperti ini ini teman-teman sudah terbuka kemudian selanjutnya kita bisa buka bagian kiri atau yang kanan atau yang kanan ya teman-teman untuk ini kita buka dulian sebelah kiri ya seperti ini kita coba lihat teman-teman seperti ini kita dorong ke atas ya seperti ini teman-teman kemudian ke kanannya kita dorong juga menggunakan obeng min ya kita dorong ke atas seperti ini untuk apa kau ada ini dia teman-teman seperti lagi bisa disini ya jangan 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 terdiri dari 3 buah bautnya kita memasang helm bobo kita pasang dulu yang tengahnya dulu teman-teman yang tengahnya dulu karena baut sebelah bagian tengah ini tidak bisa digeser ke ke kanan atau ke kiri sementara untuk bagian kiri atau kanan ini bautnya bisa digeser seandainya kurang pas bautnya bisa digeser seperti ini teman-teman makanya proses pemasangan kaca helm bobo ini kaca helm bobo ini kita mulai dengan yang tengah dulu ya teman-teman alasannya karena bautnya tidak bisa digeser seperti ini teman-teman kita pasang dulu yang bagian tengah ya seperti ini beli ini ya teman-teman ini dan kita menggunakan ibu jari kita tekan ya teman-teman kita tekan seperti ini ya kita tekan gini ya menggunakan ibu jari teman-teman jika ibu jari kita tekan gini masih susah kita bisa menggunakan obeng seperti ini ya teman-teman kita pukul bagian sininya jika susah maka kita bisa menggunakan obeng seperti ini karena ini gampang menggunakan ibu jari makanya menggunakan ibu jari aja kemudian yang sebelah kiri kita pasang sama kita kita sesuaikan dengan bautnya dulu seperti ini kita tekan ya menggunakan ibu jari seperti ini ya seperti ini kan susah ya teman-teman kita bisa menggunakan alat bantu yaitu obeng ini kita pukul ya sebelah sini ini kita pukul ya ya seperti ini teman-teman kemudian sebelah kanannya sama kita jika susah kita paskan dulu ini ya nah jika susah kita menggunakan obeng ini kita pukul ya seperti ini ini teman-teman sangat mudah sekali ya cara melepas dan memasang kaca hilang bogoh mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa bermanfaat jangan lupa untuk teman-teman selalu dukung musafirian channel ya dengan dengan mengklik like comment share dan subscribe ya teman-teman agar musafirian channel bisa berkembang dan memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua setuju oke terima kasih kita jumpa pada video berikutnya terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati